Kericuhan kembali pecah di pusat Hongkong, imbas menterokan antara demonstran pro-demokrasi dengan kepolisian. Aparat keamanan menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa yang meneriakan slogan pro-demokrasi. Polisi sendiri telah menahan 360 orang dengan tuduhan berpartisipasi dalam unjuk rasa, memiliki bom api serta menghalangi lalu lintas. Di tengah situasi panas ini Departemen Luar Negeri Amerika mengumumkan dukungan pada kalangan pro-demokrasi Hongkong dengan menyebut Amerika tidak lagi memandang Hongkong sebagai negara otonom di bawah kekuasaan China.